Yo, what's up, school fans? Hari ini kita akan seru-seruan nih, karena hari ini gue akan membagikan list untuk my top 10 IBL imports di season 2024 versi Rocky Padilla. Gue ternyata bikin ranking-rankingan gini susah banget, guys. Gue butuh 2 hari, guys. Dan juga konsultasi terus ke banyak orang untuk bikin list ini. Tapi emang udah lama juga sih. Kayaknya kedepannya kita harus lebih sering. Ah, kok ahli tahun 2017 kali ya? Atau 2018 tuh, terakhir bikin ranking tentang pemain locals. Waktu itu yang gue bilang, Abraham No. 1. So, today we just gonna have some fun. Apalagi kita tau juga ini lagi rame banget di social medianya IBL. Mereka baru aja mengumumkan untuk first dan juga second team all IBL untuk imports kemarin ini. Pastinya banyak yang setuju. Lalu juga banyak juga yang mempertanyakan tentang beberapa pilihan. Jadi, mungkin juga kalian nanti di sini akan mempertanyakan tentang pilihan gue. It's okay, guys. Itu normal banget. Gue pun juga pengen mendengarkan pendapat kalian. Kalian juga nanti boleh kasih langsung mungkin top 10 kalian. Mungkin kalau kalian nggak setuju, gue nomor 1-nya siapa atau nomor 2-nya siapa kalian juga bisa langsung tulis di comment section. Pastikan kalau kalian suka dengan konten seperti ini kasih like ya, guys. Dan juga pastinya jangan lupa untuk daftar jadi member, guys. Klik join untuk support channel ini. Dan satu lagi apa ya? Oh, satu lagi. Kalau kalian ingin gue bikin list yang untuk pemain lokal untuk season 2024 kalian juga bisa langsung tulis aja di comment section di bawah. Nah, untuk list gue pastinya ada kriterianya dan mungkin kriterianya sedikit berbeda dengan yang dibuat sama IBL. Kalau gue wajib at least main 10 regular season game. Jadi ada beberapa pemain yang memang mungkin jago tapi belum main 10 game ya nggak bisa masuk di list kali ini. Dan ini semua adalah based on stats dan juga impact yang diberikan kepada tim tersebut. Tapi memang untuk nyari stats itu agak susah ya di website-nya IBL agak kurang user-friendly untuk mencari stats regular season karena yang main di playoff itu stat playoff-nya dimasukin juga ke dalam statistiknya mereka. Jadi agak susah tapi gue mencoba lah. Gue mencoba untuk nanti memberikan banyak stats juga untuk kalian. Jadi ini memang agak complicated that I know I will get a lot of heat because of this list. but it's okay. It's okay. Biar gue aja yang dapet heat. It's okay. This is gonna be fun though. This is just for fun juga. Jadi nothing personal. Please just nothing personal. Ini memang pandangan gue aja. But kayak seru sih bikin top 10 ini. So gue ada juga like I said I wanna know your top 10. And kita mungkin akan mulai dengan honorable mention terlebih dahulu ya guys. Honorable mention salah satunya yang gue pilih adalah James Gis EuroLeague legend. We are so lucky untuk bisa mewitness seorang legenda seperti James Gis bisa main di IBL dan juga di kota Bandung. Kayaknya gak mungkin gak masuk sih karena impact yang diberikan untuk defense-nya Prawira juga luar biasa banget. And stats-nya juga hampir double-double. 11 point per game dan juga 8,4 rebound per game. I think James Gis pas dateng itu memberikan banyak perubahan untuk defense-nya Prawira. Lalu Jabari Bird. Jabari Bird juga had a solid year bersama Raja Wali Medan. Dimana dia average 19,8 point per game dan juga 7,7 rebound per game plus 3 assists per game. Dan Jabari Bird tuh hampir aja bisa bawa Raja Wali masuk ke babak playoff. Dan one more pastinya salah satu MVP candidate kemarin ini yaitu Tyree Robinson dari Satya Wachana. Ini average juga double-double 24 point per game dan juga 10 rebound per game. Satya Wachana juga beberapa kali berhasil membuat kejutan juga mengalahkan Borneo mengalahkan Satria Muda. jadi itu kenapa Tyree Robinson layak banget untuk masuk di Honorable Mention. Tapi gue yakin juga masih banyak lagi lah kayak Steve Taylor lalu juga siapa lagi ya yang permainannya yang dari BPJ tuh yang Brandon Ross Barkley yang hal-hal yang namanya itu juga oke banget sih menurut gue. Jadi itu adalah untuk Honorable Mention gue dan sekarang saatnya nih untuk kita masuk ke Top 10 Imports Season 2024 versi Rocky Padilla. Are you guys ready? Are you guys ready? kasih like dulu dong. Kasih like dulu guys. Nah kalau gitu kita akan mulai dengan number 10. Number 10 obviously gue akan memberikan kepada Kyrell Green dari Bali United. Ini menurut gue pemain yang sangat ataupun juga yang paling surprising di IBL Season ini. Sebelum masuk Bali United kita gak pernah denger namanya Kyrell. Setau gue dia juga mainnya di NAIA dan ini merupakan rookie year-nya dia sebagai professional player. Jadi gue gak tau gimana caranya si Coach Tony menemukan pemain ini but it's an amazing find. From Coach Tony Garvalodo kita harus kasih dia banyak kredit sih bisa membawa Kyrell ke Bali United karena walaupun dia sedikit undersized untuk big men tapi lumayan kuat sih di paint area dan setau gue dia adalah leading rebounder di IBL dengan 14,2 rebound per game beberapa kali juga dapet 20 rebound dalam satu pertandingan kalau gak salah itu dia pernah 24 poin 20 rebound saat melawan Raja Wali Medan jadi dia itu menurut gue kerja keras banget sih kerja keras banget karena kita tau Bali juga undersized banget so kita harus kasih decredit sih bagaimana dia bisa berjuang untuk menjaga interior dari Bali United juga menjadi leading rebounder di IBL jadi itu adalah pilihan gue nomor 10 nomor 9 ada LeBron Nash dari Run Simba Bogor ini mungkin adalah pemain yang paling sulit untuk dijaga saat lagi melakukan drive itu biasanya kalau dia lagi ngedrive itu either fell or it's a bucket karena he's very tall dia mungkin tingginya 199 kali ya dan juga badannya kuat banget sih he's strong lalu juga badannya gede juga jadi itu kenapa sangat sulit sekali untuk bisa ngestop si LeBron Nash setiap kali dia ngedrive ke basket dia average nya 22,4 point per game 9,9 rebound per game dan juga 4,4 assist per game dia tuh hampir nyetak 50 point lawan Bima Perkasa Jogja sayangnya free throw nya baiknya gak masuk sih dia kalau gak lah free throw nya tuh 64% kalau gak lah di season ini kalau menurut gue kalau dia free throw nya bisa lebih banyak itu mungkin dia akan ada di ranking yang lebih tinggi sih jadi dalam BPJ itu dia selesai dengan 43 points dan juga 13 rebound tapi dia bener natural scorer banget sih natural scorer waktu dalam Perkasa Jaya all round game juga 34 point 12 rebound dan 7 assist runs disitu juga menang 102,97 dari Perkasa Jaya tapi obviously menurut gue LeBron Nash adalah one of the best scorers untuk di IBL last season and he is absolutely the number one option untuk run Simba Bogor number 8 kira-kira siapa nih guys yang ada di nomor 8 nomor 8 gue kasih ke Justin Brownlee dari Perkasa Jaya Bakri menurut gue just his presence just his presence alone itu menurut gue memberikan impact yang besar banget untuk Perkasa Jaya Bakri dia membantu untuk nge-guide dan juga semangatin pembantuan mudanya Perkasa Jaya seperti Arigi dan juga Agassi pokoknya yang lain gue interview Arigi sama Agassi dua-duanya man they say great things great things about JB jadi itu kenapa kita wajib banget untuk masukin dia ke dalam list ini memang kalau kita lihat dari statistiknya kalau lihat dari statistiknya cuma 13 points per game dan juga 7,5 rebounds per game tapi impactnya JB berada di tim Plita Jaya ini tidak terhitung lah tidak terhitung menurut gue seberapa besar dia bisa menularkan winning mentality-nya kepada semua pemain Plita Jaya jadi itu kenapa wajib banget untuk ada di top 10 list ini menurut gue juga kita beruntung banget guys bisa menonton seorang Justin Brownlee dari dekat so big shout kepada Jeremy semoga tahun depan dibawa lagi ya Jer ya ke Pelita Jaya so yeah man I think Justin Brownlee sangat layak sekali untuk ada di top 10 untuk best import this season dan berikutnya nomor 7 kita akan ada Gelfis Solano a lot of people might get mad at me putting Gelfis at number 7 pasti banyak yang berharap gue taruh Gelfis lebih tinggi daripada nomor 7 tapi but everyone just so good so good so good so good itu kenapa sangat susah sekali untuk membuat list ini guys Gelfis obviously main ini sudah di announce kalau dia adalah first team all IBL untuk imports and he's probably one of the best guard di antara para import and in the league for sure inget gak pertama kali kita nonton Gelfis suatu langsatria muda kalau hal itu dia 19 poin 9 assist di game tersebut we were all very impressed kita kayak anjir ini orang dari mana datengnya jago banget gak ada yang saya jaga cepet banget lalu juga very very flashy banget dan juga entertain banget sih jadi kita memang dari awal sudah jatuh cinta dengan mas Gelfis ini sih mas Gelfis ini tapi emang change of speednya sih change of speednya itu sulit banget sih untuk dijaga sama lawan-lawannya kok gue gak salah dia tuh adalah assist leader di antara semua pemain imports jadi dia assistnya adalah 8 assist sorry dia averagenya adalah 8 assist per game every time kita nonton Gelfis kita nungguin sih kapan kita akan kita akan teriak wow oh my god itu sih kalau menurut gue sih gue biasanya kalau nonton Gelfis dalam hati akan kayak begitu sih karena ya man crossovernya dia enak banget untuk dilihat and of course dia suka banget sih untuk kayak pengen coba jatuhin lawannya he's like dancing on the court man and yeah battle-nya dia sama Brandon Francis juga yang di Bandung tuh seru banget yang gue gak dateng tapi man he dropped 37 points in the game tapi menurut gue sih untuk Gelfis sayangnya memang best gamenya best gamenya menurut gue datengnya di playoff dimana dia dropped 37 points against Borneo but I would love I would love to put Gelfis higher tapi menurut gue yang di atas ini jago-jago banget guys jago-jago banget top 6-nya dan juga pastinya number 1 option untuk timnya masing-masing number 6 this is one of my favorite players in the IBL we got Mike wow so my god I can't easily say Mike is the most entertaining play in the IBL dari dia ngetosin coach Pablo abis ngepoin law juga non-stop dancing with Steve and of course dia juga ngetroll si Jordan Adams waktu lagi playoff abis dia ngepoin I just love this guy man Mike is so humble so nice off the court very friendly to everybody and he is a baller man he is a baller and probably one of the best scorer juga di IBL dia averagenya 27 point 9 rebound dan juga 5 asis per game di regular season waktu long runs dia sempet drop 45 points that was an instant classic sih singkat gue itu Borneo ketinggalan dulu di bawah pertama and then he just took over man itu kalau kalian bisa liat highlightsnya you should watch the highlights man how he took over the game dan lawan hang tua juga pernah 37 point dan juga 17 rebound Borneo should definitely keep him for next season kalau dia balik kalau dia balik untuk Borneo I think dia bisa banget untuk jadi MVP next season asalkan memang Borneonya juga bisa naik ya di peringkatnya because he is just that good dan jujur asisnya dia juga tinggi banget selama di playoff care banget juga sama pemain lokalnya always push the locals untuk get better just the ultimate team player untuk Borneo oke now we're going to the top 5 here things could get a little bit exciting kira-kira siapa nih guys di top 5 oke number 5 I gotta go with Brandon Francis from Prawira Harum Bandung I know lot of people gotta give me shit for this too probably ini adalah pemain asli yang paling populer di IBL kok halah leading foot gator untuk IBL all star tapi impactnya Brandon going back to Prawira obviously is undeniable undeniable untuk impactnya Brandon his aura and his passion pas dia balik itu bikin semua pemain lokalnya Prawira semakin pede aja sih you could tell dari IBL selalu ngomongin tentang hal tersebut juga Firdan always give him credit as well Brandon 21 game ya 21 game kok gue sih hitung 21 game walaupun di IBL bilangnya 18-2 ya tapi gue tadi coba hitung lagi dia main itu 21 game and recordnya adalah 19-2 untuk Prawira 19-2 when he was playing for Prawira last season yeah I think this is another name yang menurut gue harusnya masuk ke MVP nominee karena dia 22,1 point per game 4,9 ribam per game dan juga 3,8 assist per game Brandon man Bandung love him man Bandung loves this guy sekarang pertanyaannya adalah apakah Brandon akan balik untuk season ketiganya bersama Prawira we shall see bagaimana nanti decision dari manajemennya Prawira oke now we gonna go to number 4 kira-kira siapa nih guys number 4 I think number 4 ini cocok untuk KJ McDance from Plita Jaya Bakri KJ is a monster man from Plita Jaya he could actually can't take over any game tapi karena Plita Jaya nya so deep jadi gak perlu dia untuk ngelakuin itu every game best game dia on top of my head jelas lawan Dewa United dimana Plita Jaya comeback dari double digit deficit di homenya Dewa dimana juga ada just dunk after dunk dia benar-benar destroyed Dewa Spain area di game dia disitu 37 poin 11 rebound juga 4 assist he could pass man I think the most underrated thing about KJ's game is his passing game menurut gue karena dia IQ nya bagus banget basketball IQ nya dia oke banget kalau ada dia di lapangan toughness nya Plita Jaya pun juga langsung berbeda banget because he is a dog he is a dog average nya dia pas lagi regular season 19 points 10 rebounds dan juga 1.5 steals per game KJ for me in my opinion dia harusnya first team all IBL dan juga harusnya ada di MVP conversation juga this season because he is one of the top imports man one of the top imports this season so that's my number 4 ini top 3 jujur top 3 itu gue back and forth dari kemarin back and forth back and forth aduh nanya ini gimana ya ini gimana ya gue nanya di pure support di group discord gue but number 3 I gotta go with Ronaldo Garcia Zamora the black panther ini jago banget menurut gue gue rasa dia adalah salah satu pemain asing terbaik season ini tapi memangnya dia cuma sayangnya dia cuma bermain 10 game aja sih di regular season kalau dia main dari awal mungkin bersama catriamu dan mungkin rankingnya dia disini bisa lebih tinggi lagi sih tapi from the jump kita lihat defensenya dia sih defensenya dia gak ada obat men timingnya itu loh timingnya stillnya itu OP banget men dia averagenya hampir 3 steals per game untuk satriam muda gue yakin di regular season sih lebih tinggi sih harusnya sih kayaknya gak mungkin 3 steals doang sih because every game dia nyolong bola orang terus hehehe hehehe he is the best defender sih I could say among the import guards he is the best defender without a doubt emm dia juga sebenernya kalau mau poin bisa sih tapi dia lebih suka distribute juga ke temen-temennya dia dia juga change of speednya bagus banget saat lagi ngedrive itu emang susah banget untuk dijaga juga emm kita juga pasti inget lah ya game winning layupnya dia waktu lantri terjaya di akhir regular season that's a tough layup and that could be an N1-2 sebenernya gue sih di averagenya sekitar 18 points per game dan juga hampir 8 assists per game untuk satriam muda gue enjoy banget sih gue enjoy banget selalu untuk nonton si Ronaldo ini di satriam muda sayangnya memang dia gak bisa bahasa Inggris ya bahasa Inggrisnya patah-patah sih jadi gak bisa interview banget sama dia tapi gue saat lagi nonton Ronaldo gue sering banget sih dalam hati ngomong kayak anjir jago banget nih orang sering banget sih kayak gitu sih dan ini juga salah satu pemain yang gue harapin akan kembali lagi sih ke IBL next season so the Black Panther man they crack the top 3 now the top 2 players number 2 I got Jordan Adams ini karena dia konsisten banget sih dari awal season hingga akhir season I barely see any drop from him you know how hard it is to be in the same city for like 7 months dan juga main basket selama itu itu susah banget guys apalagi kalau udah mulai agak jenuh ya menurut gue itu agak susah tapi hey Jordan Adams did it dan juga dia bisa membawa Dewa United di IBL dengan best record 22 poin eh 22 poin 22 kali kemenangan dan juga 4 kali kalah aja number 1 record in the IBL tapi yang menurut gue he is the best shooter sih best shooter diantara semua imports he is the 3 point champion during the IBL All-Star tapi shooting splitsnya sih shooting splitsnya gokil banget 51% untuk field goalnya 41% untuk 3 pointnya dan 80% untuk free thrownya itu kayaknya gak ada sih pemain import lainnya yang shooting splitsnya kayak gitu sih kayaknya dia paling tinggi dan ini salah satu pemain yang paling efficient di IBL last season dan menurut gue defensenya dia underrated banget sih tangannya dia cepet banget guys kalau ada lawan yang bolanya didiemin aja di pinggangnya itu udah hampir pasti akan ke steal sama dia sih di average nya 2,7 steals per game jadi ini kenapa gue taruh Jordan Adams di number 2 because he is one of the best if not the best import ini di IBL and for the number 1 spot gue yakin kalian bisa nebak lah ya the MVP Cantrell Barkley Cantrell Barkley sih ini pemain yang sangat berharga sekali untuk Kesatria Bangawan Solo di tahun pertamanya untuk KBS mereka langsung selesai di posisi keempat dengan rekor 17 kali menang dan 9 kali kalah kita harus kasih kredit juga sih kepada Coach Meldy ini luar biasa banget kalau kita ingat tim ini dibentuk mungkin hanya 3 mingguan aja dan mereka berhasil mendatangkan seorang Cantrell Barkley yang berhasil average 24,9 point per game 12 ribam per game dan juga 5,4 assist per game tapi memang sayangnya sebelum babak playoff saat dia lagi bermain di pertanyaan pertambahan melawan Prawira itu dia mengalami cedera ACL sehingga tidak bisa lanjut bermain di bawah playoff apalagi menurut gue kalau dia main di bawah playoff itu lawan Satria Muda akan seru banget sih karena mereka juga sempet ya nge-swip Satria Muda juga di regular season but man this guy also a monster man dia lawan Hantua 40 point 10 rebound 5 assist lawan runs 37 point 17 rebound dan juga 8 assist dia mengalami juga pernah sekali melakukan triple double just an all around players all around players efisiensinya juga paling tinggi di IBL diantara semua pemain asing itu kenapa dia akhirnya terpilih sebagai MPP untuk regular season 2024 just a true professional dia pun juga punya goal sebenarnya untuk bawa KBS bisa masuk ke IBL Finals tapi semoga dia balik lagi sih dia semoga bisa balik lagi ke KBS next season bener-bener nyawanya KBS sih kalau ada di lapangan kayaknya juga pemain-pemain lokalnya itu lebih pede dan juga lebih teratur bermainnya menurut gue karena dia leadershipnya itu underrated banget sih leadershipnya dia sangat underrated dia itu pintar banget untuk menyemangati dan juga mengatur offensinya si KBS kemarin ini jadi itu kenapa menurut gue juga dia pemain yang paling valuable sih pemain yang paling berharga banget untuk KBS itu kenapa juga dia menurut gue layak banget untuk bisa memenangkan MPP so ya main Cantrell Barkley menurut gue pemain yang memiliki impact paling besar untuk sebuah tim di season kemarin juga statsnya sangat membantu sekali untuk dia dari posisi 1 so itu adalah top 10 gue untuk imports IBL season 2024 gue penasaran sih gue pengen tau kalau kalian taruh siapa sih di nomor 1 best import kalian langsung aja guys tulis di comment section di bawah so once again this is just a personal opinion dan juga buat seru-seruan aja hopefully you guys enjoy the content kalau kalian pengen gue melakukan content seperti ini lebih banyak lagi please let me know in the comment section below jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and see you guys again very soon peace out everybody selamat menikmati